Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini kita akan tes uji kecepatan antara charger Xiaomi yang asli dan juga yang KW. Charger yang asli ini tegangannya 33W fast charging ya. Dan untuk Xiaomi yang saya gunakan dalam pengetesan ini adalah Xiaomi Poco X3 Pro. Ya, ini yang KW harganya Rp26.000 ya. Sebelum kita lakukan pengetesan kecepatan, kita buka dulu untuk isi dalam kotaknya ini. Ini dia, bentuknya sudah hampir sama banget ya. Ini yang KW dan juga ini yang Ori. Untuk ukurannya hampir sama banget tuh teman-teman. Cuma tulisan yang kebalik ya. Kemudian di sini untuk kabelnya juga sudah hampir sama. Ujung kabelnya berwarna oren, yang KW. Yang Ori pun sama, berwarna oren. Ya, kedua ujungnya sama-sama warna oren. Langsung saja sekarang kita tes. Ya, untuk HP Xiaomi ini dalam keadaan mati total. Nggak ada isinya sama sekali. Saya nyalakan juga. Kita coba apakah dia bisa hidup. Ya, kosong ya. Nggak bisa hidup. Sekarang kita tes dulu untuk yang asli. Oke, kita mulai dari awal. Ya, stopwatchnya saya jalankan. Di sini akan kita monitor berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya baterai dari 0% ke 10%. Oke, ini sudah mulai mengisi 1% ya. Ya, untuk melihat perkembangannya, HP saya nyalakan saja. Oke, HPnya sudah hidup dan langsung terisi sebesar 2%. Ini bisa kelihatan 2%. Kemudian 4 menit berlalu, berapa persen? 8%. Ya, sudah mendekati 10%. Dan 10%. Oke, kita stop. Berarti sekitar 5 menit ya. Karena tadi kita nyalakan untuk HPnya. Anggap saja ini 5 menit. Berarti untuk mengisi dari 0% hingga 100% dibutuhkan waktu sekitar 50 menit ya. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk pengecasannya menggunakan charger Xiaomi yang KW ya. Oke, kita sekarang lakukan. Dan dari 10% ke 20% sanggup berapa menit ya. Kita hubungkan. Oke, sudah terhubung menggunakan Xiaomi atau charger yang KW. Mitur Yombo-nya muncul tapi nggak ada detikannya ya. Oh ya, kita mulai. Kita selesaikan dulu setelah ulang. Oke, sekarang kita mulai untuk pengecasan hingga 20%. Ini sekarang masih 10%. Kita matikan dulu layarnya. Oke, 10 menit. Sekarang kita cek berapa persen untuk charger Xiaomi yang KW. Ya, 23%. Wah, saya terlambat ngecek nih. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk charging HP Xiaomi menggunakan charger yang KW ini kurang lebih sekitar 80 menit. Kalau kita bandingkan dengan charger yang Ori, dibutuhkan waktu sekitar 50 menit untuk mengisi HP dari 0% hingga 100%. Dan kalau pakai yang KW, berarti kurang lebih 80 menit. Selisihnya 30 menit ya. Lumayan jauh. Oke, itu dia teman-teman untuk perbandingan charging dengan menggunakan charger yang KW dan juga yang asli. Dan kalau kalian mau membeli charger HP Xiaomi yang KW ini, harganya cuma Rp26.000 ya. Fast charging dan waktu yang dibutuhkan tadi 80 menit. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.